Pemirsa pasca pengumuman penetapan daftar calon sementara atau DCS pemilu tahun 2024 mendatang. Dua pengaduan dari masyarakat dilayangkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat. Laporan ini terkait status jabatan dan juga kelar pacalek. Setelah lebih kurang 10 hari membuka tahapan masukan dan tanggapan dari masyarakat, tepatnya pasca penetapan daftar calon sementara atau DCS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari menerima dua pengaduan atau tanggapan dari warga. Perihal ini diakui oleh Ketua KPU Kabupaten Batanghari, Ahmad Halim. Dua pengaduan tersebut diantara yang terkait status bakal calon legislatif atau pacalek yang diduga masih menduduki kursi jabatan kepala desa dan pengaduan itu disampaikan warga ke email resmi KPU. Namun sayangnya pengaduan tersebut tidak dapat diproses karena pengirim tidak melengkapi identitas yang diminta pihak KPU. Di samping itu KPU juga menerima tanggapan dari salah satu bacalek yang meminta agar menambahkan gelar haji pada namanya. Akan tetapi menurut Ketua KPU Ahmad Halim, perihal ini dianggap tidak masuk dalam kategori yang ditentukan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Kita anggap tidak dalam kategori tanggapan masyarakat. Walau orang tersebut kita anggap tidak memiliki kategori dan KPU Batanghari menyampaikan ke KPU Provinsi bahwa Batanghari nihil. Cuma ada dua itu saja. Tidak bisa ditentukan rajuti bang ya? Tidak bisa ditentukan rajuti. Kalaupun nanti memang menggunakan unsur tentu kita akan melakukan klarifikasi. Sementara itu saat ini KPU Kabupaten Batanghari tidak lagi menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat. Sebab tahapan tersebut telah ditutup beberapa hari lalu tepatnya pada 28 Agustus 2023. Biar Dana Atrio, Jambi TV